Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Salam sejahtera buat kita semuanya Pada pagi hari ini kami berada di desa Cigugur Kecamatan Pusaka Jaya Kabupaten Subang Dalam rangka tanam perdana Padi Inpari 36 dan Inpari 37 lanrang Di tempatnya Pak Sulihin Pak Haji Sulihin ya Pak Iya betul Inpari 36-37 ini adalah kita mencoba mengintroduksikan Padi di Jawa Barat ini Di sini yang paling banyak berkembang adalah Ciherang ya Pak ya Ciherang Ciherang Inpari 32 Inpari 32 Inpari 30 Inpari Sidenuk Inpari Sidenuk Dan rata-rata Di lokasi ini pada posisi Hasil panennya adalah sekitar 7 ton paling tinggi gitu Pak ya Iya betul 7 ton per etar Nah ini Itu kalau sekitar Pak 1 etar Iya 7 ton Iya 7 ton 7 ton per etar ya Iya Berarti Kalau reelnya Reelnya ini kan 5 Sekitar 5 Iya Sekitar 5 ton per etar kalau reelnya Pak ya Iya Oke Inpari 36-37 kami introduksikan di sini tentunya dengan ada alasan Yang tadi kami sebutkan bahwa 7 ton per etar itu masih sangat rendah Kalau dibandingkan dengan produksi yang realnya gitu Pak ya Iya Nah Kita ini di Jawa Barat rata-rata 5,6 ton per etar Pak Iya Rata-ratanya Dan hampir 55% itu telah menggunakan Varetas Inpari Unggul Ya 55 sekitar tadi yang Bapak sebutkan itu sudah mencapai 55% dari yang ini Sementara kalau bisa kita naikkan tarjetkan gitu ya Iya Paling tidak 80% Pak Kita itu bisa mencapai rata-rata nantinya tidak lagi dengan 6 ton Oh iya iya Tetapi bisa mencapai 7 ton per etar Itu rata-rata nasional Rata-rata nasional itu adalah GKP Eh GKG sorry Jadi sudah bisa di atas 9 ton gitu Kami ingin bercerita sedikit bahwa kenapa Kami datangkan Inpari 36 dan Inpari 37 Yang telah dirilis oleh Loli Tunro Lanrang Ini ada keunggulannya Pak Ya Yang pertama dia tahan terhadap penyakit Tunro Ya Yang kedua Dia tahan terhadap belas Ya Yang ketiga dia mempunyai potensi hasil tinggi Oh Jadi potensi hasil tingginya itu Inpari 36 adalah 10 ton Ya Nah Inpari 37 9,6 ton per etar Ya Jadi ini Produksinya sangat Ya luar biasa gitu Pak Ya Nah Kami pernah Saya cerita Pak 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 Haji Sulihin Ijin Pak Ya Bahwa di Kalimantan Barat Yang dulu 2,9 ton per etar Pak Rata-rata produktifitasnya Ya Secara nasional 2,9 Ya itu Inpari 32 Inpari Yang lain Yang lain lah gitu ya Yang bisa Yang berkembang di sana Kami datangkan di sana Dan yang pertama pada saat itu Di desa Lonam namanya Ya Pak Haji Sulihin Ya Itu yang dipanen oleh Bapak Wakil Menteri Pertanian Oh ya 8,05 ton per etar Dan itu tidak pernah terjadi Dalam sejarah Kalbar memperoleh 8,05 itu Itu terjadi pada musim gaduh Nah pada saat musim rendengan Dengan tahun yang sama 2021 Dari 8,05 itu menjadi 9,7 ton Wah luar biasa itu Pak Itulah Pak Itu 9,7 9,7 Ya kalau bisa diterapkan di sini Pak Nah itulah Tidak sampai di situ aja Pak Haji Iya Lanjutan Ada di tempat lain Ini kan pasang surut Pasang surut ya Ada yang Airnya sangat mencukupi Di desa Eh sorry Di kabupaten kubur raya Pak Itu 3637 Mampu mencapai 10,4 ton 10,4 ton Nah ini yang luar biasa Luar biasa sekali itu Pak Itu Lalu Ada satu kabupaten yang namanya Sanggau Itu Saya waktu diceritain Pak Ditimbang itu Katanya 9 Kilogram gitu loh 2,5-2,5 gitu Itu baru ditimbang Menjadi 9 Saya pikirnya sudah 9 ton Ternyata enggak Pak Kalau di Dikonversi lagi menjadi ton per etar itu Berapa Pak Coba Pak GKP nya 14,4 ton per etar Dan GKG nya itu menjadi 12,4 ton per etar Nah inilah Kesuksesan-kesuksesan di sana Pak Di Kalimantan Barat Kami pingin membawanya ke sini Iya Insya Allah Pak Saya hukum ya Kami pingin membawanya ke sini Ya tentunya dengan Tadi Pak Bahwa Jawa Barat ini ada sekitar 900 ribu etar Iya Itu total Jawa Barat Kemudian yang Bapak Hamparannya ini Ada sekitar 750 Etar Bau Pak Hitungan bau Ya 751 desa ini Iya Wah luar biasa Pak Saya belum pernah dapat di Kalimantan seluas itu Enggak ada ya Pak kalau digabungkan dari 3 desa Ini lebih daripada 1.500 Pak Lebih 1.500 hektar Hamparannya Hamparannya Luar biasa Ini kan dari sini Cigugur Kaler Cigugur Kidul Terus Kalensari Nah dari sini ke sana itu Kurang lebih 1.500 hektar Betul Kalau kita umpamanya digabungkan dengan yang lain Seperti Rangdu Ada lagi di sana Bogor Itu lebih daripada 300 hektar 3.000 hektar 3.000 hektar ya Iya Tapi yang lokasinya Bapak ini Sudahlah Yang Cigugur aja Yang Cigugur aja 750 Oke Cigugur aja Nah ini adalah Tanam perdana yang kedua kami lakukan di Jawa Barat ini Pak Oh iya Yang pertama tadi itu di Ramayu Iya Lalu yang kedua adalah di desa Cigugur dengan punya Pak Sulihin ini Nah kami pingin Pak Kalau kita Ini hampir kalau kita dikatakan apa Masih bermimpi nih Pak Ji Masih bermimpi nih Mampukah kita melakukan Iya Dan mencapai yang pernah kami di Jawa Di Kalimantan Barat itu Dengan kami bawa di sini Jawa Barat Tentunya waktu layak menjawabnya Pak Iya Pada saat ini kira-kira 3 bulannya akan datang ya Pak Ji ya Iya 3 bulannya akan datang karena 114 hari setelah tanam Iya Eh sorry Semai Setelah semai Jadi 114 setelah semai Iya Jadi masuk yang Bapak setelah semai itu masuk hitungannya Itu 114 hari Iya Lalu yang pertama kami panen di sana itu 110 hari Oh 110 Karena tergantung dengan mataharinya juga Pak Iya Kalau patriknya tinggi Berarti cepat panen ya Iya betul Jawa Barat ini Pak Sulihin ya Pak ya Kita ini kan ada sekitar 50 juta penduduk Iya Indonesia itu ada di Jawa Barat Pak Iya Hampir 50 49,9 juta Iya Sementara Ini pelahannya Satu hari Sehari lagi itu terjadi penciutan Pak Iya Ada penciutan lapor harinya Ya karena memang Ada kandang ayam itu Pak Betul Ada industri Industri Ada pemukiman Mukiman Nah kami ini tidak bisa dikendalikan Iya Lalu apa Pak yang kami lakukan Iya Adalah mengintroduksi Varitas-varitas yang punya nilai Atau produktivitas Tinggi Tinggi gitu ya Ya itu tadi Pak 9 sampai 10 ton per etaran Iya Nah kami berharap Nantinya ini Yang 3637 Ya bulan Agustus September Oktober November Kita bisa panen ini Iya Insya Allah ya Pak Insya Allah Nah Mungkin itu Pak Pak Haji ya ini Saya belum bisa bercerita banyak dulu Karena Iya Kesulitan kami untuk Di Jawa Barat ini Belum punya Bukti Iya Belum punya bukti Jadi Pak Haji Sulihin Nanti yang kedua Akan dibuktikan disini Punya Bapak gitu Pak ya Dan ini Kalau melihat Lahannya sih Ketersediaannya cukup Kami yakin Pak Ini bisa diatas 8 ton per etaran Yang punya Pak Haji ini Ini belum pernah terjadi Disini Pak ya 8 ton belum pernah Bapak dapat Belum Insya Allah Pak Baru kunai saya lainin Dengan hadirnya 3637 Kita bisa panen Di atas 8 ton per etaran Bersiap-siap Bapak Siap Menerima tamu ini Iya Iya Pak ya Tamu kedatakan rejeki Iya Iya Nah Mungkin itu Pak Haji Saya pingin mungkin Bapak Dari segi persemayan ya Iya Kira-kira Bapak Apa yang Yang tidak biasa gitu ya Yang tidak biasa ini Yang tidak biasa ini kan Saya biasanya Ini agak tahan hama ini Pak Jadi kelihatannya kalau biasanya tuh Ada hama melinting-linting kayak gitu tuh Iya Ulat Ulat kelinting itu Biasanya Tapi ini mah kok gak ada Memang saya pakai perlakuan Perlakuan pakai regen Iya Sama Puradan Iya Dulu waktu Sambil kasih pupuk Iya Kayak gitu Pak Nah kelihatannya ini kan Berbeda dengan tetangga sebelah Yang sebelah itu warnanya kan hijau Iya Kalau kita kan gak terlalu hijau ini Jadi kemungkinan Biasanya gini Pak Kalau yang hijau Itu maka Hama itu sangat Tertarik sekali Dengan warna hijau itu Sehingga Nanti Kita Apa namanya Penyemprotannya Pemberi Pengendaliannya itu sangat sulit Pak Kalau yang hijau-hijau tuh Biasanya Tapi kalau ini ya mudah-mudahan Gak terlalu hijau Jadi Hamanya juga gak terlalu nyerang Ibaratnya listrik gitu Pak Listrik biasanya Musim listrik Kalau umpamanya listriknya cerah Atau warnanya biru Itu akan Kupuk Akan banyak Berkerumun disitu Sama juga warangnya Tapi kalau umpamanya Listriknya gak terlalu Terang Itu gak tertarik Ya ini kan Padahal ini banyak ini ya Apa namanya Yang sudah diberi pupuk gitu ya Tapi tetap seperti itu Iya tetap seperti ini Itulah ciri khasnya 36-37 Pak Oh iya Jadi mudah-mudahan Kami Pak ini Saya dari Dari apa Penampilan ininya Daunnya aja Kami udah bisa mengenali Bahwa itu 36-37 Iya 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 Pak Pak Solihin Iya Kalau saya sih baru Ini baru lihat ini ya Penampakan daunnya Kira-kira harapannya nih Pak Solihin Iya Dengan harinya 36-37 Kami Mohonkan dengan Bapak ini Tidak dikonsumsi dulu ya Oh gitu Buat apa ini ya Jadi benih dulu Jadi benih dulu lah Boleh Boleh Ya Pak Ini kan Aku kurang lebih 3 hektare Kalau dikali 8 Tadi 20 ton Sudah 24 ton Sudah 24 ton Ini mau ditanam di mana Pak Bapak tunggu aja Nanti akan ada Bapak yang nyari Oh gitu Ya iyalah Jadi nanti kami akan Kabupaten-kabupaten lain Kami akan sodorkan Ke tempat Bapak Untuk Oh Apa ya Mengembangkan Inpar 36-37 Di Jawa Barat Boleh Boleh Pak Ya kan Bapak tadi menyebut Ada 1.500 hektare kan Iya Ini baru 3 hektare nih Iya Nah Yang 1.500 hektare Ya itulah Silahkan aja Bapak mau jual Monggo Ya Ya mesti dijual Pak Harus dapat uang Ya betul Kalaupun ada nanti Misalnya gini Ini mungkin Bapak Bisa Mengganti gitu ya Kalau ada misalnya Petani disini Dia mau ganti Tukaran dengan 36-37 Beninya Bapak nanti 32 itu bisa dijual Gitu kan Jadi gitu Kemudian yang Terakhir ya kali ya Yang terakhir Kami berharap nanti Pak Pak Haji Tidak lupa Iya Bahwa di 3 hektare itu Nanti hasilnya 8 ton itu Ada yang bukan Kepunyaannya Pak Haji Oh iya Insya Allah Pak Insya Allah kalau itu Ada 10% Di situ Yang punya Orang itu Akan mendoakan Semuanya Amin Amin Nanti Nanti Panen berikutnya Tidak lagi dengan 8 ton Eh iya Tetapi bisa 10 ton Tapi kami berharap Ini Pak Dengan kondisi Seperti lahannya Ini Insya Allah Enggak 8 ini Tapi bisa Lebih 9 ton Lebih nih Pak Haji Ya nanti begini Ya Berapa tadi Pengen 8 9 Pengen 10 Pengen seperti 12 Yang pasti Saya itu Setelah diproduksi Berapapun Hasilnya Saya bisa Tersalurkan Jangan seperti Paritas-paritas Yang lain Pak Saya juga Pernah dulu Di Kalimas Ini Ini Katakanlah Hognum gitu lah Itu mah Udah gak ada sekarang Itu saya Sampai ruginya Bukan main Pak Udah keluar Jamur Udah hasilnya Gak ada Berasnya Gak laku dijual Sedih Pak Saya sekeluarga Sampai nangis-nangis Pak dulu Nah ini Jangan sampai Terulang lagi Makanya saya Apa ya Istilahnya Gak mau Membiayai lah Kalau belum Belum ada buktinya Gitu Kalau Jenis Jenis ya Oke Saya andu sedikit ya Itu Kalau Kalau kualitas Ada Barang itu Enggak Enggak pernah Kan lama Pak Dan insya Allah ini Tekstur nasinya itu adalah Pulen Pulen ya Jadi samalah Semua ini Bisa menjadi bahan baku Beras kepala nih Yang 3637 Nah itu Pak Harapan saya itu Berasnya kepala Ya Rasa nasinya Digemari Oleh masyarakat kita Betul Kan kita Muaranya Bukan ke Bukan Bekecimpung Dibenih aja Kita kan Muaranya Pasti ke Rakyat Rakyatnya Rakyatnya Bagus Dengan kualitas kita Yang bagus Sehingga Si penikmat Adik kita itu Semakin banyak Dan semakin gembira Oke Kita hidup itu Harus gembira loh Pak Semoga Pak Akan terjawab Di 3637 Oke Kalau gitu Baik Pak Deal ni ya Deal ni Oke Siap Di sana Oke mantap Terima kasih